Perjalanan terjadi di Pelabuhan Penyebrangan Panajam Pasir Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang dicanangkan akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia. Rupanya, awal mula peristiwa ini terkait dengan kasus penganiayaan. Namun polisi sudah mengendalikan situasi di Pelabuhan Penyebrangan di Panajam Pasir Utara. Masa sebelumnya merusak dan membakar loket tiket pelabuhan. Diduga aksi balasan karena anggota kelompoknya dianiaya. Kabin Humas Polda Kautin, Kombes Adeyaya Suryana mengatakan sekitar 100 orang sekitar pukul 13.00 WIB Rabu hari ini mendatangi pelabuhan. Mereka mulanya merusak loket tiket dan menghentikan transportasi penyebrangan. Mereka mencari tersangka penganiayaan, kata Adeyaya saat dimintai konformasi. Menurut Kombes Adeyaya, sempat dilakukan dialog antara polisi dengan... Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Mau mati? Mau mati terbakar, Kak? Keluar, hei. Mereka.... Mereka mulai menjadikan council yoga action-man..." Mereka menjadikan segi Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton